Pemerintah benar-benar mengkarantina wilayah Jakarta, apa saja yang masyarakat butuhkan? Simak opini mereka dalam warga bicara yang dirangkum Clarissa Radia dan Bramantia Kusuma. Sehubungan dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat corona di Indonesia, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji serta membuat skema penerapan dari karantina wilayah yang mungkin akan dilakukan. Bagaimana ya komentar masyarakat terkait hal ini? Mas Gigi, kalau nanti pemerintah akhirnya memperlakukan karantina wilayah, bagaimana tanggapannya mas? Ada baiknya memang pemerintah melakukan karantina wilayah, tapi juga harus dibarengi sama koordinasi sama TNI kalau nggak polisi. Cukup setuju sih, tapi memang harus banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya, salah satunya logistik ya. Bagaimanapun di Jakarta banyak juga yang sudah terpapar gitu, maksudnya biar nggak menyebar gitu virusnya ke beberapa wilayah yang lain gitu. Aku sih sangat setuju ya, karena menurut aku itu mengurangi rantai si virus corona tersebut. Aku sih setuju aja demi kebaikannya. Ya dengan senang hati, karena kita juga sebenarnya keluarga ini masih dalam waswasi ya. Itu baik kan selagi itu membuat kita Indonesia makin aman. Ya kesulitan juga sih, Kak. Soalnya kan kerjanya di sini juga nanti, apa namanya, di rumah juga nggak dapat pendapatan juga. Kalau Mas sendiri sebagai salah satu warga di Jakarta, apabila di karantina, apa yang akan Mas lakukan? Pertama sih ya kita nyetok bahan makanan ya, tapi kita secukupnya aja sama. Cukup berdiam dirada di rumahnya. Mau nggak mau ya di rumah aja sih, Kak. Karena saya tinggal di Bogor, saya akan tetap tinggal di Bogor sih. Stay at home, karena aku pribadi juga sebenarnya takut. Selain pemerintah harus memastikan kesiap siagaan dari logistik, apalagi sih yang perlu ditunjang untuk pemberlakuan dari karantina Melayu ini? Peta dari penyebaran itu sendiri kan masih kacau ya. Ini sih bahan pokok makanan sih, karena kita kan juga nggak mungkin keluar rumah gitu. Untuk materi yang makanan, minuman seperti itu untuk campers, untuk anak-anak, biar insya-nya terjamin. Kita pasti ada kebutuhan sembako ya, buat orang anak-anak istri kita di rumah. Masyarakat harus belajar disiplin ya, dan patuh terhadap aturan pemerintah. Terima kasih banyak Mas.